Beginilah suasana Pantegandoria, Kota Paryaman, pasca diterapkan PPKM Mikro di daerah tersebut semenjak Sabtu 18 Juli yang lalu. Hampir seluruh rapak pedagang maupun arena permainan yang ada di sepanjang Pantegandoria tersebut ditutup. Penutupan itu menurut Wali Kota Paryaman, Genius Umar, terkait meningkatnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Kota Paryaman yang sebelumnya masuk zona kuning ini, kini masuk level 4 atau zona merah. Maka hasil rapat antara pemerintah dengan Verkopimda setempat, maka daerah tersebut diberlakukan PPKM Mikro dari tanggal 18 hingga 25 Juli nanti. Dengan diberlakukannya PPKM Mikro, seluruh objek wisata di Kota Paryaman ditutup dan akan diberlakukan jika masih adanya perpanjangan PPKM nantinya. Kami hari Sabtu menerima data dari Satgas Provinsi bahwa zona Kota Paryaman di level 4 atau zona merah. Dan hari itu juga siangnya kami langsung menerima rapat dengan Verkopimda, Kota Paryaman, termasuk Ketua DPRD dan Satgas COVID yang terkait. Dan hasil keputusan adalah kita melihat loncakan kasus yang selalu terjadi, kemarin aja 52, sebelumnya 30, sebelumnya 23 cukup tinggi. Saya pikir ini cukup membahayakan masyarakat, sehingga kita buat rem mendadak, kita buat PPKM. Ya kalau darurat dari pusat, tapi kita namakannya PPKM Mikro, yang intinya untuk membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga tempat perusahaan selama satu minggu ini kita tutup, kemudian keramaian kita kurangi. Dari Paryaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.